Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akang Casto dan di video kali ini saya mau share bagaimana caranya membuat foto bokeh dengan menggunakan Android kita simak dulu intro berikut ini Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Casto dan ini adalah channel berbagi tutorial apa aja yang simple yang mudah yang murah jika kalian suka dengan channel channel seperti ini jangan lupa untuk klik subrek klik n share juga ya temen-temen Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah subrek channel ini sehingga channel ini semakin berkembang mudah-mudahan sih semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin ya Allah ya Rp.hami Oke jadi video kali ini saya mau nge-share bagaimana caranya membuat foto bokeh di Android ya temen-temen sebelumnya kalian harus siapkan dulu foto kalian setelah itu kalian pergi ke Playstore lalu kalian cari yang namanya Face app seperti ini ya teman-teman aplikasinya Oke jika kalian sudah download lalu kalian pergi ke galeri kalian cari foto yang mau kalian edit ya teman-teman jadi contohnya seperti ini sudah kita kirimkan saja ke Face app klik tinggal tunggu Oke setelah fotonya sudah ada di Face app kita fullkan dulu setelah itu kita tinggal geser ke kanan nah disini ada yang yang namanya lensa buram setelah itu kita tinggal klik aja lensa buram lalu kalian pilih bokeh mana yang kalian suka tentunya seperti ini seperti ini itu banyak sekali pilihan bokehnya teman-teman itu tergantung selera kalian misalkan yang ini nah kita juga bisa atur singkat bokehnya mau segimana itu tergantung selera kalian juga teman-teman nah jika sudah seperti ini nah ini kan ada beberapa yang bokehnya itu enggak rapih ya teman-teman contohnya yang bagian ini itu enggak kena nah nanti kita bisa benerin di atas bagian ini ini yang ada tulisan hapus ini nih atas kiri eh kanan kanan lalu kita klik yang ikon hapus setelah itu kita tinggal jum bagian mana yang enggak terkena bukti blur nya itu nah contohnya seperti ini di bagian ini untuk menambahkan bukti untuk menghapusnya kita tinggal tulis yang disini yang di bawah yang ada tulisan lukis kita hapus dulu oke setelah itu kita klik yang tulisan hapus setelah itu kita tinggal coret-coret seperti ini aja dari sini kalian itu harus teliti ya biar bokehnya itu rapis ini hanya sebagai contoh aja ini masih belum rapi sih sebenarnya jadi kalian itu harus yang rapi ya untuk di bagian ini bisa di zoom sampai benar-benar kecil seperti ini temen-temen nah ini cuma sebagai contoh aja misalkan di bagian ini nah di bagian ini kan ada yang gak rapi tuh lalu kita ganti ke lukis yang dibawah kanan ini klik oke sehingga kita coret seperti ini aja nah biar bayang-bayang itunya kita biarkan seperti ini aja nah setelah itu ini kan ada bagian yang miss tinggal kita klik hapus aja buat nambah bokehnya jadi fungsinya yang hapus ini buat nambah bokehnya jadi bagian mana bokeh yang enggak rapi kita bisa coret-coret seperti ini yang tulis lukisan itu misalkan di bagian tangan atau apa gitu yang kena bokeh jadi kita bisa dihapus aja begini jadi seperti itu nah misalkan udah kita terapkan ini belum rapi ya ini cuman contoh aja nanti takut kelamaan videonya setelah itu kita tinggal terapkan tinggal kita simpan lalu tinggal kita kembali aja kita ke gallery lagi nanti kita cari aplikasi eh foto yang udah kita download nah contohnya seperti ini tinggal kita edit aja di gallery bawaan klik di sini kan ada watermark nya yang face app nya kita tinggal potong aja teman-teman seperti ini untuk menghilangkan watermark nya itu ya teman-teman di bawaan galerinya ini juga ada untuk edit-editnya untuk warnanya gitu tergantung selera kalian ya mau tahu yang kayak gimana gitu untuk edit bagian ini nah jadi untuk hasilnya saat seperti ini udah ada jadi nah jadi seperti ini udah di edit melalui face app Oke jadi tutorialnya sangat simpel sekali ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga videonya bermanfaat wabillai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye